Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro balik lagi di channel kita HS Auto Lighting Gimana ini kabar mas bro semua Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik Dan sehat Walafiat semua ya mas bro ya Yang belum subscribe channel kita yuk Munggu di subscribe dulu mas bro Supaya Channel kita lebih berkembang lagi Dan kita lebih bersemangat lagi nih mas bro Nah oke Di depan kita ini ada relay set Buat D2 Laser ya untuk merek apapun D2 Laser atau Laser LED Yang laser-laser sekarang Kita mau kirim lagi ke Kalimantan Ke Borneo Nah ini kita kirim Yang Relay setnya 2 relay Ini Nah sekarang kita udah pake sistem soket Biar lebih enak ya Untuk penginstalasiannya Soket ini buat ke Saklar ya Nah ini kita udah include Dengan saklar Saklarnya waterproof ya Ini buat pasang di Apa namanya Spion Baut spion ya Ini waterproof kita pake domino ya Saklar juga udah kita Langkapin dengan Soketnya Jadi untuk mempermudah ya Jadi nanti saat pengaplikasiannya Tinggal dicolok aja Kesini untuk Saklarnya Nah Nanti Setelah itu Ini juga udah kita kasih soket Nah ya Ini untuk lampunya ya Untuk positif lampunya Nyala putih dan kuningnya ya Nah ini kita langsung udah kasih ini Dan sistem soket Jadi nanti Usernya tinggal Sambung aja tuh Dia punya kabel Dari lampunya Sambung kesini Ini nyala putih Ini nyala kuning Atau bebas lah Mau yang mana putih Yang mana kuning Nanti Sangat mudah Pokoknya mudah banget Karena kita udah sistem soket ya Jadi ini nanti Tinggal connect aja Ke lampunya Ke positif lampunya Misalnya positif putih Positif kuning ya Nanti kita bakalan Kasih lihat contohnya Untuk penginstalasian Seperti apa Dan ini untuk Ke aki ya mas bro ya Nah ini untuk Merah ini Dia ke Arus positif aki Yang biru ini Ke ground ya Ini ke ground ya Jadi nanti Contohnya Penginstalasiannya Begini ya Nah kita angkat aja Power supply ini Aki ya Aki dari Kendaran kita ya Motor atau mobil Nah ini Anggap aja Positif dan negatifnya Aki ya Kita sambungkan Untuk negatifnya Kita sambungkan juga Untuk positifnya Nah Ini Contoh aja udah kita pasang Misalnya di aki ya Di positif aki Di negatif aki Sudah terpasang Nah setelah itu tinggal Kita Siapkan Saklar Saklar kita sudah Dibikin Pakai soket ya Jadi tinggal colok aja Ini saklar ini Harusnya positif semua ya Mas bro ya Ini dia positif semua ya Biarpun ini hitam Warnanya Tapi ini positif ya Bukan negatif Jangan sampai disambungkan negatif Jangan sampai disambungkan negatif Soalnya pernah ada yang order Nyambungnya ke negatif Padahal kita udah kasih tau ya Kebakar Saklarnya Untung motornya Gak kebakar sih ya Jadi saklarnya seperti ini Nanti Taruh di Baut Di spion Jadi posisinya seperti ini ya Nah Setelah itu Ini untuk ke Lampunya ya Ini untuk lampunya Kita Sebagai contoh Pakai D2 Awal ya Nah ini kan Positif Positif Negatif ya Positif Positif Negatif ya Oke Jelas Positif Positif Negatif Nah Jadi Yang dari Relay Set ini Kan positif semua Dua-duanya Kita sambung aja Ke positifnya Nah ini nanti Harus di Connect dengan Ini ya Apa namanya Di Solasi bisa Atau di Pakai hatchring Bisa Nah Ini juga positif Kita sambungkan Ini berlaku Untuk semua Kendaraan bermotor ya Bermotor atau mobil Sama aja Arusnya Sama aja Dapatnya Dan ini kan negatifnya Anggap aja ini Ini anggap aja kita Untuk lampunya Negatif lampunya Kita pasang ke sasis Atau ke Kabel Negatif Dari motor ya Atau mobil ya Nah kita pasang Setelah ini udah terpasang Kan ini di Saklar ya Masih ya Satu kabel Nah ini yang saya bilang tadi Kabel ini semua Dari saklar ini Positif ya Nah Jadi dia dapat Arus positif Ini Dapat arus positif Dari kontak ya Mas bro ya Dari kontak ya Ini dari kontak Biarin dia Sewaktu kontaknya Off Kan mutus Dia gak dapat arus Tapi begitu kontak On Dia baru dapat arus ya Jangan Dipasang di arus Standby ya Jadi di arus Dapatin di arus Kontak lebih enak Nah ini Saklernya Kita Pencet bawah Nyala kuning Set atas Nyala putih Enak ya Jadi Simple Ini untuk Yang relay Dua Relay ya Dengan Skema Dua relay Dan Apa namanya Lampunya Tiga kabel Kalau Yang lampunya Empat kabel Dia pakenya Yang tiga relay ya Kalau yang mau order Di kita Terima beres Begini boleh Atau Ada yang Mau bikin sendiri Tinggal lihat aja Di tutorial kita Udah kita buat ya Skema yang Dua relay Tiga relay Kita udah buat Tinggal diikutin aja Tutorialnya Siapkan bahan-bahannya Sesuai dengan Apa yang kita bikin Insya Allah sih ya Untuk Merk relay Bebas Merk apa aja Terserah Kabel diusahakan Kabelnya yang Tebal ya Dan lampu Ya terserah Pake lampu apa aja Yang penting Dua laser Atau lampu tembak lainnya Bisa Jadi kadang Ada yang nanya gini Kalau gak mau Pake saklar begini ya Biasanya di mobil sih ya Bang itu bisa gak Yang lampu dekatnya Contohnya gini ya Buat lampu Low beamnya Lampu low beamnya Low beamnya kan ini putih ya Untuk low beamnya Saya ngikut di Lampu fog lamp Bisa aja sih Jadi Jalur yang dari sini Yang buat low beamnya Kalian Masukin ke saklar fog lamp Jalur positifnya Fog lampnya Nah terus nanti Ada yang bilang Jauhnya mau dimasukin ke Saklar dimmernya Maksudnya biar bisa nge-dim Gitu ya Ikutin lampu jauh Boleh ya Tinggal diikutin aja Ke lampu jauh Untuk kabel Gitu aja Simple kok Jadi semua tuh Mudah sebenernya sih Yang penting bisa Bongkar pasangnya aja Dan bisa ngerakitnya Siapkan bahan-bahannya Ikutin tutorialnya Insya Allah Mudah-mudahan berhasilnya Tapi kalau mau Terima beres Kayak gini Terima jadi Terima pasang Untuk motor Atau untuk mobil Relay setnya Boleh Tinggal Infokan aja Dan sesuaikan aja Dari lampunya Dia Pake lampunya Tiga kabel Atau dua kabel Eh tiga kabel Atau empat kabel Kalau tiga kabel Pake yang relay set Dua relay Skemanya Kalau yang dia Empat kabel Pakenya Relay setnya Yang tiga Tiga set Tiga relay Skemanya Oke gitu aja Kita testing Normal semua Fungsi Dan kita siap kirim Ke Kalimantan Ini mas bro Mantap Ini orderan Kedua dari beliau Kita terbangkan lagi Ke Kalimantan Ongkos kirimnya Peri mas bro Hampir 100 ribu Hampir 100 ribu Untuk ongkos kirimnya Ke Kalimantan Kita dari bandar Lampung Kirim ke Kalimantan Ongkos kirimnya Kurang lebih Kemarin berapa ya Kita udah cek 74 ribu Kalau gak salah Per kilo ya Karena ini memang Dapet 1 kilo Dan kita nanti Bakalan packing juga Pokoknya Bakalan sampai ke tempat Dan untuk info Kita gak ada link Shopee Atau Tokopedia Atau apa ya Kita buy order Langsung transfer Kalau memang yakin Dan percaya Bisa langsung Order ke kita Dan sistem transfer Setelah transfer Kita rakit Selesai rakit Kita kirim ya mas bro Kita kirim pakai JNE Untuk yang terdekat Dari kita ya Bisa sih pakai JNT Tapi agak Jauh dari tempat kita Kadang di Sini juga Tutup JNT nya Kita pulang kerja Udah tutup Kalau JNE Karena udah langganan Kita biasanya dia Masih buka lah Kita pulang kerja Masih bisa nunggu lah Jadi masih bisa Langsung masuk kirim Oke Ini aja nih ya Jadi Nyalah normal Fungsi oke Insya Allah Sistem soket Tinggal pasang Tinggal colok Saklar waterproof Bisa taruh di Spion ya Di baut spion Pemasangan Instalasi mudah Insya Allah Bisa dipandu Kalau Proses pemasangannya Oke Gini aja Ini kita mau terbangkan dulu Ke Kalimantan Mas Bro Thank you banget Yang udah repeat order Udah dua kali nih Order kita Mudah-mudahan Sama-sama berkah ya Mas Bro ya Thank you banget Udah percaya di kita Yang mau order Boleh Munggu langsung ke kita aja Order Bisa langsung ke Whatsapp 0896 2043 5996 Kalau Yakin Munggu di order Gak yakin ya Jangan Mas Bro Karena Insya Allah Kita amanah Dan sampai tempat Positif banget Sampai tempat Kalau untuk link Tokopedia Atau Shopee Kita gak ada Mas Bro ya Karena potongan adminnya juga Ya Lumayan Kita Enak Bayar order aja langsung Oke Thank you banget Yang udah nonton Dan inilah Seperti biasa Kita kalau mau kirim Sekarang kita Tes dulu Dan bakalan kita upload Di Youtube kita ya Mas Bro ya Jadi yang kemarin-kemarin tuh Ada banyak yang gak kita upload Karena gak kepikiran ya Sekarang ini kita upload Untuk Sebagai bukti Kalau kita memang Insya Allah amanah sih Mas Bro ya Oke thank you Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi di channel kita S.O.T.Electing Di video selanjutnya